It ain't about fame, it ain't about fake friends The screw your ex is such a flake, forget you're great, you need to break you It's all about you, no matter what the others say Welcome to SR Will, kali ini gue pengen ngasih like teman-teman mobil terfavorit Yang ada di acara Elite Showcase 2023 Nah, di belakang gue ini mobil BMW M6 yang terbaru Kenapa gue suka? Karena warna mobilnya yang pertama pink Ini bagot, dengan modifikasinya alirannya dia slam Dan biasanya mobil-mobil bongsor, ya kan? Desainnya paling ganteng Dan ini mobil pilihan gue yang menurut gue paling keren Selanjutnya ada BMW E36 Cabrio Ini pilihan keren karena yang gue lihat dari segi mesinnya Ini klimis abis dan ada perpaduan karbon di filter udaranya Dan ini keren Yang paling gue suka adalah interiornya Pernah keren yang terang dan pilihan warna dari mobil ini Warnanya itu sesuai dengan tahun mobil ini, tahun 90an Selanjutnya pilihan gue jatuh kepada mobil E250 Cabrio Nah, ini berbeda dari punya kita, mercy kita Yang ini berwarna coklat, yang ini warna biru Dan yang paling gue suka, yang satu ada permainan wet body Yang satu ada natural Dan paling menarik lagi dari segi interiornya Nah, warna interiornya berbeda juga Yang ini warna coklat ya nyebutnya ya, coklat Nah, yang satu lagi dia ke beach-beach gitu Dan ini salah satu yang proper menurut gue Dan tadi panutan juga Karena kita memodifikasi cabrio tuh Pinginnya sih seperti ini Kita lihat selanjutnya Ada Cressler Dan Cressler lagi Ini mobil mewah yang bongsor Yang harganya wah fantastis Velg yang gede-gede banget Ini dari modifannya garapan dari Jogja yang sebelah sini Yang sini dari, konglet-kongletnya dari N Tapi mereka bener-bener yang perpaduan yang cocok Selanjutnya tuh kepada mobil E46 Scoop Ini adalah mantannya mobilnya Masaro Yang dulu plat nomornya D36 Inilah mobilnya Berubah warna yang tadinya warna grey Sekarang berwarna biru langit kalau gue bilang Nah, E46 Scoop ini juga jarang beredar Satur yang rare Modifikasinya Weight body-nya pas banget nih Kalau boleh teman-teman lihat Terlampau keluar dan tidak memetak Tapi dia seperti natural Kita lihat belakangnya Permainan ducktailnya Dia menyatu dengan Bagasinya Jadi nggak ada pembatas antara Bagasi dan ducktailnya Lebih kelihatan Lebih manis Selanjutnya gue jatuh hati kepada mobil Avanza Berwarna merah ini Kenapa? Karena Avanza ini beda dari yang lain Berani Dia bagger dan dia camber Depannya begini Dan belakangnya Yang mobil ini Tidak bisa dibikin camber Ini bisa dibikin camber Padahal nih mobil kalau aslinya Dia Yang gardannya itu nggak bisa dipapain Dan dari segi interiornya juga modifikasi Ya lebih clean Dan ini pemilihan warnanya Pas banget Selanjutnya gue jatuh hati kepada mobil Avanza Ini dulu berwarna Berwarna biru mint seperti ini Pertama dia wear tucknya rapi banget Yang kedua Pemilihan warna velg yang pak berwarna putih Dan Dari interiornya Ini jokrecaro yang menurut gue paling keren Dan hand gripnya Dari Get ready juga Carbonnya ini Rapi di bagian spoiler dari mobil ini Pokoknya Ini pilihan yang tepat Selanjutnya gue jatuh hati kepada mobil Mazda Miata ini Berwarna grey Dengan velgnya Pas banget Ini HSR ya Boleh kita lihat Tuh Ininya wah cakep banget Mulian warnanya Dan Untuk compactnya mobil ini gue suka banget Ini berbeda dengan Vitraheri Dia yang Hard top Kalau Om Vitraheri itu yang soft top Selanjutnya gue jatuh hati kepada mobil Lancer Evo ini Ini sama seperti Mobil yang dipakai di film The Fast to Furious Tokyo Drift Nah mobil ini Sangat-sangat Hampir mirip ya dengan mobil Di Tokyo Drift Bisa kita lihat dari set skirtnya Dari pemilihan warnanya Dan dari Mobil ini Gimana teman-teman Mirip bukan? Selanjutnya ada mobil Audi Yang menarik perhatian gue lagi Mobil ini wet body Dan Mobil ini setir di kiri Ini adalah mobil Bode-bener yang untuk balap ya Tuh Setir kiri Dan ini Ada liverynya Dan Boat rodanya berbeda Untuk boat rodanya Bisa kita lihat Tuh Boat rodanya berbeda Biasanya kan ada ujungnya Yang ini enggak Dan kita lihat lagi sebagian Terus ini Untuk mesinnya Tuh ada Piping Wah ini bener-bener Mobil balap Yang diikutin Contest Untuk spoilernya Itu gue juga suka Dia Nekuk Tuh Spoiler ya Boat ini Gue kurang tahu lebar berapa Tapi Tidak terapau lebar Dan Dia juga udah pake Bannya Ban Yokohama Dia pake ban Yokohama Selanjutnya gue jatuh hati Kepada mobil S2000 Carbon Full Nah Dari bempernya Ini udah karbon Dari Kapesin Juga udah karbon Fender Karbon Dan ini Motif karbonnya Dia yang Cubic Tuh Hand grip juga Ini nih Bukan pintu Eh enggak boleh dipegang Enggak boleh dipegang Sorry Bukan pintu juga dikarbon Carbon Ini Bumper Karbon Dan ini dari Carbon Works Autosport Ya Enggak ada lagi Yang tidak dikarbon Di mobil S2000 Ini Jadi full carbon Gue enggak tahu Mobil ini seberapa Entengnya Guys Nah di belakang gue Ini adalah pilihan gue lagi Ini adalah mobil Toyota Kalau dibilang Toyota Cielo Mari kita lihat dari bagian depannya dulu Modifikasi dalam mobil ini Dia alirannya sesuai tahunnya 90an Dan ini Twin Cam 16V dari Cielo Sprinter nyebutnya ya Toyota Sprinter Dan ada lampu poklem yang bawaan Toyota nih Tuh Auto cover Dan dia ini Bisa kebuka secara otomatis Jadi kalau dia ketutup seperti ini Kalau kebuka dia otomatis Dan yang paling menariknya Menggunakan HS Air Force Dan ini pemenang dari Giveaway acara elit guys Wah ini di ring Dia di ring 16 Pakai ban di 155-45 Dari Acelera Go 16 nya bisa kita buat HS Air Force Cakep ya Nah selanjutnya Interior mobil ini Klasik banget Dipasangin Sarung jok Yang berwarna putih Tapi dia setengah-setengah Dan ini otomatis Sampai ke tip-tip tuh Kalau boleh dilihat Itu tip bawaannya Dia kayak double din Tapi ini single tuh Tuh ada cut holder yang bener-bener Bawaan dari zaman dulu Aneh banget Ini yang gue suka Dari Sprinter tuh Belakangnya keren Dan Bagasinya nyatu sama Kaca bagian belakang Ini sih harganya udah mulai Agak naik ya Karena udah banyak ya Modifikasi mobil Toyota liftback ini Selanjutnya gue jatuh hati Kepada mobil Tiga deret ini Tapi kita lihat satu-satu Ini adalah mobil Lancer Gue gak tau ya Mobil apa Tapi disini Lihat bagian mesinnya Ini sudah Quertak Dan Tuh Papping-papingnya Dari segi Saringannya Ini udah pake ARC Dan Ininya Radiatornya juga udah pake Koyorat Wah Udah clean Dan ini pake yang Astrutnya Carbing nih Dan udah ada Card off Nah Akinya udah nyumput Yang jelas Akinya udah nyumput Ada karbon-karbon Di bagian depan bumper Dan disini Side skirtnya Udah gak karbon Nah Ini Udah pake roll bar Berarti mobil ini Udah siap untuk Kencang-kencang Nah Warnanya juga putihnya Clean miss abis Dan ada spoiler dari Ario Motion Wah Ini Jaman gue banget Sekolah banyak nih Pake Evo Selanjutnya ada Evolution 4 lagi Oh iya Evo 4 Nah warnanya berbeda Tapi ini sepertinya Ada kesamaan Dari wet body-nya Dari Fender-fendernya Ada kesamaan Apakah mesinnya sama Nah Mesinnya berbeda guys Kalau yang tadi Lebih padat Kalau ini lebih kosong Karena dia Saringan udaranya Dibuat yang seperti ini Dan Ini clean Warna ungu Ini dia pake Turbo Udah turbo juga Turbo charge Nah udah ada tanknya Ngatur kompresinya Strutnya Radiator juga pake koyorat Bumper udah karbon Veloz Pionnya nih Kalau gue bilang mirip M3 ya Tapi ini bukan M3 Dalemannya Wah udah pake rollbar juga Boleh diliat nih Tapi gak keliatan banget Karena kaca filmnya Agak gelap Nah Carbon di bagian Dari Spoilernya juga udah carbon Wah Kalau Evo ini miring-miring Kenapotnya Boleh kasih liat nih Kenapotnya Evo itu miring-miring Tuh Cakep ya warnanya ya Nah Selanjutnya berwarna merah Evo itu terkenal dengan Salah satunya modifannya warna merah Dan tiga-tiga mobil ini ternyata sama Fender-fendernya Bedikitnya sama Mesinnya pasti Ada bedanya Dan ini juga turbo Ini Pipingnya juga berbeda Yang tadi warna ungu Yang ini lebih kayak pelangi-pelangi gitu Turbo-nya gede banget ya Nah ada strut barat juga di Warna pelangi Selanjutnya Spionnya Ini Yang sebelah Wah ini keren Cakep Film-film ya Udah rollbar juga Sama Nah Spoilernya Ini dari Oh ini sama yang putih Sama nih Sama yang putih Spoilernya Nah Carbonnya Jadi mobil ketiga lancer ini adalah Modifannya sama Antara bodi-bodinya Tapi berbeda bagian mesin Dan warnanya berbeda Oke Selanjutnya ada mobil Toyota MR2 Yang menarik perhatian gue Karena Biasanya mobil ini Diretorasi Kali ini enggak Ini modifannya Bagot Bisa kita lihat Tuh Ini dia Sumblesin Dan bagot Ini sih Cepernya Paul ya Tuh Warnanya juga Keren abis Warnanya cakep Dan Untuk Soft topnya Berwarna biru Dalamnya juga warna biru Ini yang otomatik Gue masih standar banget Dalamnya masih standar banget Dan ini Mobil sih Sekarang harganya kita enggak tahu harga berapa ya Yang jelas Kalau orang banyak di restorasi Kalau ini enggak Di modifnya Kelimis tapi Beget Ini spoilernya Keren Menyatu Dan ini bagian untuk Permesinannya Di sebelah sini Lamponya masih rapi banget Nah Kenalpotnya juga Agak berbeda Dia lebih agak mirip Contoh ke kiri Ya Kenalpotnya Dan ini dari DSG Auto Detailer Oh ini depan Tim ini guys Selanjutnya yang gue suka Dari mobil Avant ini Yang pelatih mobilnya Bacor Nah Kenapa gue suka mobil ini Karena warnanya berbeda Yang pertama Warnanya lebih kayak Krem Mungkin kalau di kamera lebih putih Tapi ini kayak warna krem Kayak fritz butek ya Warnanya Tapi ini lebih Kuning-kuning gitu Nah Ini Dia beget Slam Dan yang gue suka Dari segi belakangnya Ini cambernya Lumayan minus Jadi kalau kita lihat tuh kayak Gak bisa dibuka pintunya Tapi Secara Fungsinya pasti bisa dibuka Dan ini dari Platinum Auto Workshop Wah Gimana teman-teman Kalau punya Alphard Mau diginiin gak Kalau gue sih Pingin ya Asal ada dua mobil Alphard ya Jangan satu ini doang Sayang kan Selanjutnya Pilihan gue jatuh pada Mobil Wooling RV Yang Modify-nya terus dilakukan Yang itu Modify-nya dari Om Randy Rene Peser Dari BTX Nah kemarin mobil ini Berwarna Kayak pink-pink gitu Sekarang lebih kayak Nyebutnya ini gue bingung Antara karat nih Atau kayu ya Kayaknya lebih kayak Kayu deh Di ukiran-ukiran gitu Nah Ini juga Bisa kita lihat sebelah sini Nih Tuh Velg-nya Gambar bir Dan di dalamnya Juga ada boneka bir Yang lagi dipasangin Septibel Tuh Yang nyetir ya Dan ada roofbox Yang di Wrapping juga sama Nih Dan fitment dari mobil ini sih Pol ya Dan karena mobilnya juga Dia R-SAS Dia bagged juga Pokoknya Top lah nih Dari Om BTX Nih Ngetel gak Mobil Uling RV-nya Ngetel dong Oke selanjutnya Gue jatuh hati Kepada mobil Innova Berwarna hijau Yang kemarin-kemarin Gue sering temuin Di kontes-kontes ya Nih kalau teman-teman Lihat mesinnya Nandain banget Kalau Yang punya mobilnya Ajalah Juragan Pisang Tuh Ada tulisannya Aska aja ya Jadi owner pemilik Mobil ini adalah Pengusaha Lampung Di bagian Penjualan Oleh-oleh Dari Lampung Yaitu Kelipik Pisang Nah Mobil warna hijau ini Mesinnya juga Udah pol-polan Di bagian mesin Gue gak tau HP mobil ini berapa Tapi Yang jelas Kenceng Dan mobil ini Tadinya static Pake call over Sekarang dia memakai Air suspenser Dan berarti Beget mobil ini guys Nah untuk Aspensernya Dia memakai Air BFT Dan Dia juga panoramiknya Yang gede Yang full Di belakang Panoramik Joknya Ini Recaro Yang semi bucket Kedua bagian belakang Dan bucket Di bagian Depan Jadi semi Di bagian belakang Dan tetap Masih pake rollbar Dikunci gak sih Mobilnya Ya dikunci Nanti gue pengen ngobrol Belum ownernya dah Karena mobil ini Ngetel banget Dan dia Bawa dari Merak Ke Jakarta Ini Di bawah darat Gak ditoy Masa mobil kontes Ditoy gak? Ini bawa darat nih mobil Selanjutnya Selanjutnya gue jatuh hati Kepada mobil crown Ini Bagot Dan ini VIP style Jadi VIP bagot Bisa kita lihat Dari fileknya sendiri Ini Lipsnya lumayan lebar Dari depan Nih Ya Lebar banget Dan untuk belakang Juga lebar Nah ini dari Tiller Nah ini ownernya Wheelie FWD Wah Kalau teman-teman sekalian Punya mobil mewah begini Pingin gak sih diginiin? Kalau gue ya pingin ya Karena mobil mewah sendiri Itu Tema VIP itu Ngetel banget Nah kalau untuk interiornya mobil ini juga Masih standar Karena gak perlu diapapain Karena udah mewah Udah joknya udah kulit Udah full elektrik Jadi gak usah diapapain Cukup main kaki-kaki doang Dan pelak Udah ngetel banget Oke guys Selanjutnya ada mobil Yaris ya Yang kelimis abis Dan ini begot Nih bisa kita lihat Dari lid bawahnya Ini Udah mentok abis Dan Mobil ini menggunakan BBK dari HSR nih Menarik perhatian gue Cakep Ini dia pake yang 4 pot Ukurannya yang 300 Nah Kita lihat Dari bagian dalam mobil ini juga Warnanya Door trimnya berwarna merah marun Dan ada full carbon juga Tuh Nah Untuk bagian spoilernya Dia juga udah dipermanis Jadi lebih dibesarin Nah ini dari Eskru Bandung Nah komunitasnya Eskru nih Mana anak Eskru Nah udah pake Sosystem Wah ini lampunya hidup Sayang abis aki nih Nah jadi kalian Pilih yang mana Oke guys Gimana gimana Mobil yang gue pilih Keren-keren gak? Nah kalian juga boleh Milih mobil mana yang Tadi gue liput Yang suka Yang kalian suka Yang mana Oke Sekitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk depannya saya skip Gue selalu pamitkan diri Ingat velg Ingat ASR Sub indo by broth3rmax